Intro Aksi pungutan liar di lapas kelas 2B Kuala Tungkal Jambi terus menjadi sorotan. Supaya warga lapas bisa menyalurkan hasrat biologisnya, keluarga Napi harus membayar bilik asmara antara 400.000 sampai 1 juta rupiah. Terkait dugaan pungli tersebut, Kepala Lapas kelas 2B Kuala Tungkal Wahyu Hidayat yang dihubungi lewat ponsel menyatakan, kalau memang ada dugaan pungli sebaiknya dilaporkan ke Kalapas dengan laporan tertulis, dan jangan menyerahkan uang tersebut. Ya kan media kan tentu perlu dibuktikan kebenarannya toh. Nah itu kan berita itu kan bisa jadi benar bisa jadi juga tidak benar. Iya, iya, iya. Pungosi perlu dikaji lagi. Kebenarannya karena kita juga dari lapas, dari kambil itu, itu ada tim yang nanti akan mengecek kebenaran-kebenaran seperti itu, apabila pengaduan itu nanti memang disampaikan kepada kita. Kalau pas mengklaim telah menempelkan aturan mengenai larangan dimaksud, karenanya ia ingin mengetahui oknum pegawai yang melakukan pungli tersebut untuk diberikan sanksi yang tegas. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Al-Fatih melaporkan.